Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blok Airtime bersama Ibu Esther Partalaksana. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro, selamat malam. Puji Tuhan ya, malam ini kita jumpa kembali dengan saya Esther melalui Radio Maestro dalam acara Malam Teduh 15 Menit yang membawa perubahan. Nah Sobat Maestro, dimanapun Anda berada malam hari ini, mari ya kita sebentar kita fokus kepada apa yang mau Tuhan nyatakan malam ini kepada kita semua. Tapi sebelum itu, mari kita menyatukan hati terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau malam ini kami kembali bisa mendengarkan pesan-pesan-Mu. Dan saat ini juga kami siap mendengar apa yang menjadi kendak-Mu, apa yang menjadi pesan-Mu lewat hamba-Mu yang melayani malam ini. Saat ini Tuhan kami mau tanggalkan masalah, beban, pergumulan kami Tuhan. Dan kami hanya mau fokus tertuju hanya kepada Engkau saja. Apapun yang mau menghalangi pikiran kami saat ini, kami tolak dan kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi setiap kami Tuhan tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan Yesus kami siap mendengar dan mengalami perubahan di dalam Engkau. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Sobat Maestro, tema kita malam hari ini adalah Maksimal Dalam Melayani Tuhan. Karena cukup panjang ya saya akan bagi dalam dua sesi Sobat Maestro. Malam ini sesi pertama dan sesi kedua kita lanjutkan Rabu yang akan datang ya. Nah Sobat Maestro, saya ini suka merenungkan gitu. Saya suka merenung ya bahwa betapa luar biasanya Tuhan itu mempersiapkan, juga memimpin, dan mengerahkan hidup saya. Sampai saya bisa melayani Tuhan seperti saat ini Sobat Maestro. Saya bersyukur saya lahir itu di tengah-tengah keluarga yang sudah di dalam Yesus. Jadi saya sudah mengenal Yesus dari kecil ya. Dan yang saya ingat bahwa panggilan untuk melayani Tuhan itu sudah Tuhan taruh itu dari dulu Sobat Maestro. Dari saya masih sangat muda beli ya gitu. Tapi Sobat Maestro saat itu sama sekali saya gak terpikir bahwa saya akan melayani menjadi seorang pengkotbah seperti sekarang ini. Sedikit pun gak terpikir. Mau melayani tapi gak kepikir gitu bakal melayani spesifik lebih di bidang menyampaikan firman Tuhan. Saya saat itu cuma mau melayani Tuhan aja ya. Sampai akhirnya Tuhan bawa saya sampai sejauh ini sesuai dengan karunia dan juga talenta yang Tuhan beri. Dan Sobat Maestro saya sangat menyadari kalau saya ini masih begitu banyak kekurangan. Dan kalau Tuhan percayakan saya untuk bisa melayani seperti sekarang ini semua itu bukan karena kuat gagah saya. Bukan karena kepandayan saya tapi semua itu karena anugerah dan juga kehormatan dari Tuhan amin. Tuhan yang memilih dan Tuhan yang memanggil saya. Tuhan juga pasti yang memilih dan memanggil setiap kita menurut kehendaknya amin. Dan kalau Tuhan sudah memanggil kita Sobat Maestro jangan pernah ragu. Juga jangan takut Sobat Maestro. Terus jangan bingung gitu kalau Tuhan panggil kita untuk melayani Tuhan. Jangan menolak karena kita merasa gak bisa kita merasa gak mampu. Jangan Sobat Maestro. Karena apa? Karena kalau Tuhan sudah memanggil kita maka Tuhan juga yang akan memperlengkapi kita amin. Nah Sobat Maestro agar apa Tuhan perlengkapi kita? Jawabannya adalah agar panggilan itu benar-benar dapat dikerjakan secara maksimal buat kemuliaan nama Tuhan amin. Dan hidup kita bisa menjadi berkat buat banyak orang amin. Sobat Maestro Anda harus mengerti ya bahwa setiap kita ini harus melayani Tuhan. Kita diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan Sobat Maestro. Diciptakan untuk melayani Tuhan amin. Nah lalu bagaimana supaya kita bisa maksimal dalam melayani Tuhan, dalam panggilan kita untuk melayani Tuhan. Yang pertama adalah melayani sesuai karunia. Sobat Maestro setiap yang terpanggil untuk melayani Tuhan itu Tuhan pasti perlengkapi dengan sebuah karunia. Bahkan bisa lebih dari sebuah karunia Sobat Maestro dalam hidup kita ya. Dan juga Tuhan beri kita talenta yang berbeda-beda amin. Nah firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 5 berkata bahwa ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan amin. Jadi Sobat Maestro kalau sampai sekarang kita belum juga mengetahui karunia apa yang ada dalam diri kita. Jangan kita lantas berpikir bahwa kita gak punya karunia gitu Sobat Maestro. Minimal setiap kita itu pasti punya satu karunia Sobat Maestro itu minimal dan bisa lebih. Tapi mungkin Anda aja yang belum menemukan atau belum menggalinya. Nah Sobat Maestro karunia dan talenta itu sama-sama dari Tuhan. Dua-duanya sama dari Tuhan ya. Keduanya ini menjadi semakin efektif ketika digunakan. Nah karunia roh itu diberikan oleh roh kudus kepada setiap orang percaya. Itu Anda bisa baca di Roma 12 ayat 3 dan ayat 6 ya. Anda catat dulu nanti Anda harus baca. Dan itu diberikan oleh roh kudus kepada mereka orang percaya pada saat mereka itu menaruh iman mereka kepada Yesus. Amin. Kalau talenta atau bakat itu diberikan kepada setiap orang. Baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Sobat Maestro dalam Roma 12 ayat 3 sampai 8 itu dicantumkan karunia rohani yang sebagai berikut ya. Yaitu nubuat, melayani, melayani dalam pengertian umum, lalu mengajar, menasehati, membagi-bagikan sesuatu, memimpin, dan juga menunjukkan kemurahan. Anda catat ayatnya nanti Anda bisa baca. Sobat Maestro kalau Anda baca di kitab 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Di situ juga disebutkan ada 9 macam karunia roh yang diberikan kepada setiap orang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia pengetahuan, terus karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia kuasa mengadakan mujizat, bernubuat, membedakan roh, berkata-kata dalam bahasa roh, dan juga karunia menafsirkan bahasa roh. Namun semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama Sobat Maestro yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. 1 Korintus 12 ayat 11 amin. Sobat Maestro yang menjadi persoalan sekarang adalah bahwa kita seringkali kurang merespon dan merasa tidak sanggup untuk melaksanakan yang namanya panggilan Tuhan itu. Banyak Sobat Maestro dari orang-orang yang saya kenal ya yang merasa gak mampu untuk melayani Tuhan. Kalau diajak buat melayani Tuhan bilangnya aduh saya gak bisa, aduh saya gak mampu, saya belum bisa apa-apa kayak begitu jawabannya Sobat Maestro. Nah Sobat Maestro kesanggupan untuk melaksanakan panggilan itu datangnya dari Tuhan. Kita gak akan mampu kalau tanpa Tuhan jelas gak akan mampu. Tapi kan yang mampukan kita itu Tuhan Sobat Maestro. Jadi kita tidak mampu tapi Tuhan yang memampukan kita amin. Kita cuma tinggal bilang ya Tuhan aku siap atau ini aku Tuhan utuslah aku amin. Nah selanjutnya kan terserah Tuhan gitu Sobat Maestro. Sobat Maestro panggilan Tuhan terhadap masing-masing dari kita itu berbeda-beda ya. Namun satu hal yang sama dan harus kita ketahui bahwa panggilannya itu selalu mendatangkan kebaikan untuk kita semua amin. Dia yang memanggil dia pula yang akan menyertai dan memperlengkapi kita amin. Oleh karena itu setiap karunia dan talenta yang telah Tuhan berikan harus kita kembangkan secara maksimal amin Sobat Maestro. Kita bisa belajar dari siapa? Kita bisa belajar dari Yosua ya. Yosua ini menjadi seorang pemimpin yang sukses. Karena apa? Karena dia merespon panggilan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yosua 1 ayat 5b. Demikian Firman Tuhan. Seperti aku menyertai Musa demikianlah aku akan menyertai engkau amin. Sobat Maestro dari firman Tuhan ini jelas bahwa Tuhan menyertai Yosua kemanapun Yosua pergi. Karena apa? Karena Yosua telah terlebih dahulu memberi respon yang positif terhadap panggilannya amin. Jadi Sobat Maestro jangan pernah biarkan setiap karunia dan talenta yang Tuhan percayakan atas kita itu menjadi sia-sia amin. Dan juga Sobat Maestro yang penting juga adalah untuk kita ini masing-masing harus bisa mengenali apa karunia kita dan apa talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Supaya kita ini bisa maksimal dalam melayani Tuhan sesuai dengan karunia dan talentanya. Anda yang melayani Tuhan kenali hal ini dalam hidup anda amin. Nah Sobat Maestro saya percaya bahwa tidak ada satupun hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang dengan sengaja itu pengen pelayanannya rusak gitu. Pengen gak bertumbuh. Wah aneh kalau seperti ini ya Sobat Maestro. Atau gak berkembang gitu. Gak mungkin dong ada seorang pelayan Tuhan, ada seorang hamba Tuhan yang mau pelayanannya tidak berkembang. Tetapi dalam kenyataannya begitu banyak pelayanan yang dilakukan yang tidak sesuai dengan karunia yang dimiliki. Sehingga pelayanannya tidak bisa maksimal Sobat Maestro. Tapi Sobat Maestro bukan berarti kalau sesuai dengan karunia berarti pelayanan kita itu gak ada masalah. Selalu aman, selalu mulus gitu ya. Masalah dan kendala pasti ada, itu jelas pasti ada. Tapi bedanya apa? Bedanya kita akan tetap kuat. Kita tetap semangat dan juga tetap bersuka cita dalam melakukan tugas pelayanan kita Sobat Maestro. Satu hal yang saya pegang Sobat Maestro bahwa Tuhan akan menyediakan pelayanan untuk kita yang sesuai dengan karunia yang dia berikan kepada kita secara pribadi amin. Kenali karunia kita Sobat Maestro ini penting. Kalau punya karunia mengajar, baiklah kita mengajar. Kalau karunia kita gembala, ya baiklah kita untuk menjadi seorang gembala dan sebagainya. Karunia-karunia ini diberikan untuk melengkapi pelayanan kita. Walaupun Tuhan tidak bisa dibatasi oleh karunia-karunia ini. Nah kalau Anda belum tahu karunia apa yang Tuhan berikan dalam hidup Anda, Anda bisa berdoa dan tanya Tuhan ya. Sambil terus jalankan pelayanan Anda. Nanti Tuhan juga pasti tuntun dan bawa kita untuk masuk dalam pelayanan yang sesuai dengan karunia kita. Seperti Tuhan juga tuntun dan pimpin saya. Masuk dalam pelayanan sesuai karunia dan talenta saya Sobat Maestro. Ingat ya Sobat Maestro, dia yang telah memilih dan memanggil kita. Bahkan sebelum dunia dibentuk. Sebelum kita ada amin. Nah Sobat Maestro, karena waktu yang tidak cukup, saya akan sambung pembahasan tentang hal ini rabu yang akan datang. Amin. Kau telah memilihku Sebelum dunia dibentuk Betapa aku bersyukur padamu Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Alaku Kau telah memanggilku Sebagai alat kerajaanmu Betapa aku bersyukur padamu Atas perbuatanmu Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Engkau nyatakan malam ini. Kami menjadi mengerti Tuhan bahwa kami diciptakan untuk menyenangkan hatimu, untuk melayanimu Tuhan. Kami bersyukur untuk karunia dan talenta yang Engkau percayakan dalam hidup kami sebagai orang percaya. Kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang sudah memilih kami dan memanggil kami. Dan Engkau juga Tuhan yang memperlengkapi kami untuk kami bisa dipakai sebagai alatmu untuk kemuliaan namamu. Tuhan tolong kami supaya kami bisa tahu dan mengenali apa karunia kami dan panggilan kami supaya kami bisa maksimal dalam melayanimu dengan apa yang Tuhan percayakan ini. Dan hidup kami bisa menjadi berkat buat banyak jiwa dan biarlah melalui hidup dan pelayanan kami. Nama Tuhan Yesus yang semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari yang begitu mengubahkan hidup kami ini. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin.